Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa ya Pisces kita akan reading atau baca kartu untuk love reading pertengahan September ya dan seperti biasa, aku akan disclaimer bahwa readingan ini tuh bersifat fun reading, general reading jadi hasil bacaannya bisa saja risonet bisa juga tidak risonet bagi sebagian Pisces di luar sana so jika memang dirasa risonet berarti memang bacaannya cocok untuk kamu jika tidak risonet berarti memang bacaannya tidak cocok untuk kamu dan bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan nantinya disininya terus aku mau ucapin terima kasih buat para Pisces yang sudah setia di channel aku dan buat kalian yang baru datang, baru bergabung jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku oke terus aku juga mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah personal reading dengan aku dan buat kalian yang ingin personal reading atau ingin energi kalian aja yang dibaca kalian bisa hubungin contact person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi oke Pisces yang di sebelah kiri ini adalah kartu orang yang kamu fokuskan atau orang yang berdeling dengan kamu yang di sebelah kanan ini adalah kartu kamu sendiri ya kartu utamanya oke sekarang kita buka kartu taratnya terus mungkin buat Pisces yang baru atau yang baru hadir mungkin ada yang ketinggalan readingan kalian bisa cek di playlist ya disana sudah aku kelompokkan jadi kalian tinggal cek kolom Pisces berarti di dalam situ banyak readingan tentang Pisces yang mungkin kalian ingin tahu oke 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 Oke. Ini antara Pisces sama orang satunya lagi sama-sama menginginkan keadilan kalau aku lihat ya. Oke. Berantakan. Oke. Tapi tetap kartunya sudah keluar. Wah. Bottom of the deck. Seorang menginginkan adanya sebuah commitment yang serius. Seseorang di sini menginginkan adanya balancing atau ingin adanya kestabilan dalam sebuah hubungan. Seperti itu. Atau ada gambaran mungkin beberapa dari Pisces memang akan ada yang melakukan komitmen lebih. Bisa tunangan, bisa nikah. Gambarannya seperti itu. Oke. Oke. Kita lihat kartunya seseorang yang kamu fokuskan. Ace of water. Seseorang ingin mencintai. Seseorang ingin menawarkan kembali cintanya kepada kamu di sini. Seseorang masih memiliki perasaan. Seseorang masih ingin diberi kesempatan. Dan di posisi kamu ada ten of air. Kamu berusaha di sini. Di sini. Berusaha keluar. Berusaha keluar dari keterburukan. Kamu berusaha keluar dari rasa sakit hati yang kamu hadapi. Apapun itu. Di sini aku melihat sepertinya ada yang... Ada luka di dalam hati kamu yang dalam. Sehingga kamu tuh yang benar-benar ingin meninggalkan kesakitan itu. Seperti yang sudah lelah gitu loh. Oke. Kita lihat tarot dari sisi dia ya. Ini bisa juga vice versa ya. Terbolak balik. Bisa kamu, tadinya kamu di sini bisa jadi ke sini atau sebaliknya. Kamu kondisikan aja dengan apa yang kalian alami. Di sini seseorang ingin kembali ke kamu. Sama seperti kartu di atas. Seseorang ingin kembali. Seseorang ingin ada komunikasi. Seseorang memang ingin menawarkan kembali perasaannya. Tapi juga seseorang di sini walaupun punya keinginan. Dia di sini seperti takut. Masih ada perasaan takut. Masih ada perasaan terbelembu di dalam dirinya. Seperti takut maju, takut mundur, takut ke kiri, takut ke kanan. Seperti sudah stuck. Jadi ada stagnasi di dalam diri seseorang di sini. Entah apapun itu yang membuat dia bisa merasakan hal seperti itu. Karena apa? Karena matanya masih tertutup. Sehingga ada pedang di sekelilingnya pun dia tidak sadar. Ada pedang di sekelilingnya pun sehingga karena matanya tertutup. Dia tidak bisa tahu ke arah mana dia harus pergi. Karena salah langkah saja dia pasti akan luka. Jadi dia seperti takut terluka lagi. Dia di sini sedang ingin memutuskan. Ada justice, ada king of cup. Ingin memutuskan suatu tindakan. Ingin memutuskan suatu keputusan. Sedang menimbang-nimbang antara hati dan pikiran. Hati dan perasaan sama ya. Sedang menimbang-nimbang ingin memutuskan sesuatu. Karena apa yang dia putuskan tadi adalah ingin menawarkan cupnya lagi ke kamu. Ingin menawarkan perasaan cintanya lagi ke kamu. Nah yang bikin dia menjadi pertimbangan adalah seperti ada rasa trauma di dalam dirinya. Tapi dia masih sayang gitu. Jadi seperti ada bertolak belakang juga antara diri dia. Di satu sisi dia ingin kembali. Ingin berkomunikasi. Bahkan ingin berhubungan lagi. Tapi di satu sisi seperti takut terluka. Seperti itu. Dan di sini kartunya kamu. Ada judgment. Ada juga devil. Aku melihat judgment. Sama dengan justice. Ingin memutuskan sesuatu. Harus ada yang diputuskan secara benar dan tepat. Kamu menginginkan adanya kestabilan dalam memutuskan suatu tindakan. Karena apa? Kamu di sini merasa tersakiti. Kamu merasa kecewa. Berat gitu. Jadi kamu ingin keluar dari kesakitan itu ya. Sorry ya. Aku agak. Dan di sini aku gak tahu apa penyebabnya. Mungkin ya. Dulunya kamu lembut. Mungkin dulunya kamu baik. Mungkin dulunya kamu seseorang yang penuh kasih. Tapi disepertinya ada situasi dimana mengubah kamu menjadi seseorang yang jadi seperti kurang baik. Jadi ada devil di kartu kamu. Seperti ada obsesi. Ada addictive. Ada hal yang timbul di dalam diri kamu. Akibat kamu juga merasa tersakiti sebelumnya gitu. Sehingga seperti ada ambisi ingin membalas seseorang di sini. Ada ambisi ingin menunjukkan kepada seseorang di sini siapa kamu sekarang gitu. Dan di sini juga aku melihat di posisi kamu ada naik offshore ya. Di sini ada gambaran kamu juga ingin berkomunikasi dengan seseorang yang kamu fokuskan di sini. Seperti ingin ada yang harus dibicarakan gitu. Atau bahkan kepingin balikan. Kepingin rekonsiliasi dengan seseorang yang kamu fokuskan. Kamu ingin membuka gerbang hati kamu. Kamu ingin ada awalan yang baru. Jadi sebenarnya sama-sama nih. Antara kamu dan dia sama-sama mungkin ingin komunikasi, ingin bertemu, ingin memulai sesuatu yang baru. Sama-sama ingin memutuskan. Tapi sepertinya ego yang bermain di sini. Sehingga ini masih wacana nih. Belum terjadi. Ada justice di sisi dia. Ada judgment di sisi kamu. Ada knight of pinnacle di sisi dia. Ada knight of sword di sisi kamu. Ada ingin awal yang baru. Ingin menawarkan perasaan juga. Ingin kembali. Ada rasa sakit hati. Ada rasa trauma. Sama di sini juga. Ini kalau lagi di atas ring kayaknya seimbang nih. Bahkan di kartu tengahnya sekalipun. Dua tenda di sini. Dua tiang di sini. Gambarannya seimbang gitu. Jadi seperti kayak bisa dikatakan kayak saik-saikat gitu ya. Malu-malu kucing ya. Jadi mungkin yang ini ingin balikan lagi nunggu. Ah dia aja deh yang mulai dulu. Gengsi dong kalau aku. Begitu juga sebaliknya. Ada hal-hal seperti itu. Atau dari satu sisi ada yang. Ah dia aja dulu deh. Orang dia yang dulu salah sama aku gitu. Nah di sini seperti ada ambisi juga. Ingin membalas ke arah situ. Gitu. Coba kita lihat lagi dari kartu yang lain ya. Dapat apa nih. Unik juga ceritanya sepertinya. Visus ya. Sama-sama masih suka. Tapi sama-sama masih menahan. Sama-sama masih ingin memutuskan. Gitu. Aku gak ngerti maunya kalian apa di sini. Oke. Satu lagi ya. Biar enak nih. Oke lah. Kalau begitu ya Pisus. Lagi-lagi bercerita tentang jangkling. Di sini ada tiga kartu empat loh. Coba. Ada four of wands. Ada four of swords. Ada four of pentacles. Jadi sebenarnya sama-sama. Entah yang sudah sama-sama stabil. Entah yang sudah sama-sama balance. Atau sebenarnya sama-sama udah yang nyaman aja dengan keadaan kalian saat ini. Seperti kalian ingin diam di tempat aja. Kamu ngerasa yaudahlah kalau memang kayak gini. Yang penting aku tahu kok. Mungkin gak ada pemblokiran sama-sama kalian. Masih ada komunikasi mungkin. Atau namanya mungkin kalian teman sekantor atau satu komunitas. Sehingga memang kalian ngeliat fine-fine aja. Yaudah deh aku nyaman kok. Aku udah tahu keadaan dia. Begitu juga sebaliknya. Sehingga di sini ada. Sebenarnya ada rasa lelah antara kalian. Seperti lelah menunggu. Lelah berharap. Lelah-lelah dan lelah gitu. Sehingga ada posisi gimana kalian sama-sama satu sama lain. Let it flow. Yaudah. Ini pedang buat perang. Taruh aja deh dulu. Digantung aja dulu. Sekarang waktunya. Aku istirahat. Aku meditasi. Aku kontemplasi. Yaudah. Biarkan aja semuanya. Mengalir apa adanya. Dan kalian berharap gini. Kalau memang jodoh dia bakal balik ke aku. Kalau memang gak jodoh ya dia gak balik. Seperti itu gambarannya. Padahal di sini bottom of the decknya ada page of one. Ada keinginan memulai sesuatu yang baru. Ada gairah baru sebenarnya. Antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan di sini. Tapi entah apa yang menahan kalian. Sehingga sama-sama ingin memutuskan. Sama-sama ingin menimbang-nimbang. Sama-sama juggling gitu. Kartunya seimbang semua ini. Antara kalian berdua. Aku gak tau sampai mau kasih judul apa ya. Pisces. Sama-sama punya kuda. Sama-sama ingin menawarkan. Tapi belum klik gitu. Belum ketemu titiknya nih. Belum ada gambaran. Kapan nih akan terjadi. Jadi. Kalian harus memutuskan. Mulai dari sekarang. Jika kalian sama-sama membaca readingan ini mungkin ya. Coba pertimbangkan kembali. Ini ada timbangannya. Silahkan ditimbang. Ini ada jugglingnya. Silahkan kalian jauhi. Mana yang terbaik. Ikuti kata hati. Ikuti perasaan. Kalau memang kamu masih belum bisa melepaskan seseorang di sini. Karena dia juga sepertinya belum bisa melepaskan kamu. Aku gak tau cerita siapa yang ketarik. Tapi sepertinya cerita seseorang yang lagi break up dan jedah di sini. Sehingga sama-sama ingin balik. Tapi sama-sama jaga gengsi. Yang terjadi seperti itu gambarannya. Oke Pisces. Sekarang kita lihat dulu nih energi kalian. Ada keunikan dalam kisah cinta. Pisces aku lihat. Pisces. Oke di sisi dia ada rest and rejuvenation. Mungkin memang lagi healing. Sama. Kalau ini buat kalian berdua. Kalau ini dia sendiri. Ini ada yang namanya rest and rejuvenation. Maksudnya mungkin dia lebih banyak healing saat ini. Mencari pencerahan. Mungkin lagi menimbang-nimbang sambil dia menarik diri. Kontemplasi, meditasi, atau berzikir. Atau apapun lah itu. Dia mencari pencerahan. Mencari jawaban. Atas pertanyaan-pertanyaan terhadap dirinya sendiri. Atau terhadap apa yang dia hadapin. Dan ada juga rejuvenation. Peremajaan. Mungkin orang di sisi sini sedang. Ada yang rajin maskeran, duluran, glowingan, cakep-cakep, cantik-cantik. Gambarannya seperti itu. Filosofinya. Oke. Sekarang kita lihat energi kamu Pisces. Aduh. Langsung ancap ya. Ada adjustment. Sorry. Adjustment possibilities. Ada kemungkinan yang berdekatan. Jadi. Aku melihat mungkin ya. Ada pikiran dari kamu memang sudah ingin segera berkomunikasi. Atau kemungkinan yang berdekatan itu bisa gambaran mungkin ada dari beberapa kalian yang memang pacarannya di satu lingkungan. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan yang berdekatan. Atau mungkin kantor yang sebelah-sebelahan. Atau tetanggaan. Atau apalah. Tapi itu memang posisinya berdekatan. Atau sekarang sebenarnya juga dalam artian berdekatannya adalah walaupun di masa jedah gini. Tapi kalian masih tetap ketemu. Ya itu tadi. Bisa gambaran sekantor atau sekomunitas ya. Jadi sehingga kalian masih saling tahu kabar satu sama lain. Gambarannya seperti itu. Bottom of the decknya disini ada goodies of the moon. Ada kesedihan yang dalam. Ada yang merasa ditinggalkan. Ada yang merasa kesepian. Ada yang merasa sendiri. Sunyi. Tapi juga ada gambaran peningkatan spiritualitas disini. Jadi ada spiritual yang meningkat levelnya di dalam diri kalian ketika kalian ditempa sama masalah-masalah ini. Begitu. Oke kita lihat dari Romance Angelnya ya. Romance Angel adalah let your friend help you. Ask for and accept support from other. Jadi ketika kamu dihadapkan mungkin bingung nih harus memilih sesuatu atau memilih pilihan dalam kehidupan kamu atau memutuskan ini. Gak ada salahnya kamu mencoba membiarkan atau kamu mencoba curhat kepada teman kamu yang bisa kamu percaya ya tentunya. Minta bantuan sama dia sharing sama dia baiknya gimana, bagusnya gimana. Siapa tahu ada masukan yang baik bisa kamu terima dari teman kamu. Jadi biarkan teman kamu membantu kamu sesekali. Terkadang kita gak perlu terlalu kuat atau terlalu serba perfect dalam memutuskan suatu tindakan. Kadang-kadang kita butuh sandaran, butuh bundak walaupun itu dari teman kita. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Jadi cobalah untuk mengenal, untuk mengetahui satu sama lain. Mungkin kemarin fondasinya tidak kuat karena kalian tidak saling mengenal, tidak tahu mengetahui, atau tidak tahu bibit, bobot, dan bebetnya tentang pasangan kamu. Sehingga ketika kamu ditempa atau diterpah oleh satu permasalahan yang tidak membuat kalian klik, disitulah terjadi emosi, disitulah terjadi keegoisan, disitulah terjadi perbedaan. Kenapa? Ya karena kalian tidak mengenal satu sama lain. Kamu tidak tahu sosok dia dari hal terburuk atau tergelapnya, atau hal terbaik atau yang paling bagusnya dari dia. Jadi kayak gini, kalian hanya memikirkan pada saat itu, oke aku jatuh cinta sama kamu, ayo kita jalan, kita pacarannya. Setelah itu udah, kalian hanya memikirkan bahwa hari-hari itu indah. Kalian tidak memikirkan efek apa, komitmen apa yang harus kalian jalani ke depannya. Sehingga kamu ini siapa? Keluarga kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Mungkin ada yang sampai tidak tahu sama sekali. Apalagi kalau yang sampai LDR hanya berdasarkan sosial media, tapi belum sampai ketemu. Itu miris banget kadang-kadang aku liatnya ya. Jadi harus tahu, mengetahui satu sama lain. Harus tahu pasangan kamu itu seperti apa. Kalau perlu hal terburuk sekalipun, kamu harus tahu gitu. Dan disini ada, Disini gambarannya adalah, sekarang udah waktunya yang aman. Udah waktunya, kalaupun kamu ingin mencintai lagi, gak apa-apa. So, kalau memang ingin balikan, so balikan gitu. Karena ini dua-duanya masih sama-sama ada perasaan, tapi dua-duanya masih sama-sama jaga gengsi, sama-sama menimbang, padahal sama-sama ingin berkomunikasi lagi. Entahlah apa yang kalian pikirkan disini, gitu. Unik memang cerita kalian, Pisces. Oke, kita ambil kartu terakhir ya. Satu lagi. Selamat malam minggu buat Pisces. Yang lagi sendiri, semoga tetap terhibur apapun kegiatan kalian. Buat yang berpasangan, aku harap kalian sedang berbahagia. Dan yang pasti kalau yang berpasangan, aku rasa gak akan nonton tarot ya. Biasanya yang nonton tarot yang sedang ingin mencari jawaban buat dirinya sendiri. Seperti itu. Disini ada The key to prayer is to forget what I think I need. Jadi kunci dari doa. Saat kamu berdoa, kuncinya adalah ketika kamu bisa melupakan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu butuhkan. Jadi, disini gambaran ini gini. Ketika kamu berdoa, cobalah. Ya berdoa. Berdoa. Mungkin semalam aku ada bahas ya di live. Kalau ada yang nonton tentang gambaran doa. Aku kemarin ada ngebahas gini. Gambarannya tentang The key to prayer is to forget what I think, what I need. Kadang-kadang manusia selalu egois. Ketika dia berdoa, dia hanya meminta. Hanya menginginkan semua keinginannya dikabulkan oleh Tuhan atau Alhamdulillah. Coba sekali-sekali ketika kamu berdoa. Kamu berdoalah untuk orang-orang lain. Berdoa untuk keluarga kamu. Atau sekedar hanya berdoa, ucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih atas apa yang aku dapatkan hari ini. Sebutkan apapun itu. Nafas kamu, minuman kamu, mungkin kamu sudah minum berapa gelas hari ini. Apapun yang kamu dapatkan, kamu ucapkan terima kasih. Terkadang kita lupa, kita hanya meminta terus. Tapi kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita. Dan terkadang mungkin sesekali kita berdoa adalah selain kita meminta maaf atas kesalahan kita. Kita diajarkan untuk mencoba memaafkan diri kita sendiri. Supaya tidak insecure. Kita diminta untuk memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Seperti itu. Walaupun berat. Jadi, jangan melulu doa itu tentang keinginan kita. Gitu gambarannya. Oke, Pisas. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan juga risonet. Bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan ini ya. Jangan ditelan bulat-bulat. Yang baik silahkan diadaptasi. Yang tidak baik, ya baikan saja. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye, Pisas. Sement malam minggu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.